hai 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 panah tamar dikhan nama tempat ini mungkin terdengar asing di telinga anda tanah kamar dikhan merupakan sepetak tanah yang memperoleh kemerdekaan jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 yang lebih mencengangkan lagi tanah kamar dikhan ini berlokasi di Kabupaten Kudus untuk lebih tepatnya berada di desa Kaliputu kecamatan Kudus Kabupaten Kudus mungkin anda bertanya-tanya bagaimana tanah tersebut bisa merdeka jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada awalnya Kanjeng Kiai Adipati Aryo Condron Goro yang ketiga yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kudus dan Padi pada tahun 1811 sampai 1835 merupakan Bupati Kudus yang ketiga karena jasanya terhadap masyarakat Kudus dan sekitarnya begitu besar ia kerap atau sering yang dianggap sebagai Bupati Kudus yang pertama pada masa pemerintahan Bupati Kudus yang pertama dan kedua Kudus tidak mengalami perubahan yang signifikan akan tetapi pada masa pemerintahan kanjeng Adipati Aryo Condron Goro ketiga Kudus mengalami perubahan yang sangat signifikan begitu besar jasa Kanjeng Adipati Aryo Condron Goro ketiga dalam mengamankan dan memamukkan rakyat Kudus dan Adipati dari kelaparan dan kesulitan pada tahun 1830 maka menghantarkannya beliau memperoleh hadiah dari pemerintahan India Belanda pada saat itu hadiah tersebut berupa tanah pesarian seluas 2 hektare yang diberikan pada tahun 1913 oleh Tuan Gubernur Jenderal India Belanda jadi tanah ini telah merdeka pada tahun 1913 dan berdasarkan amanat hibah tersebut tanah ini dijadikan komplek pemakaman sito bukti dan memang benar oleh Kanjeng Adipati Aryo Condron Goro ketiga tanah ini dibuat makam keluarga besar dari dari garis keturunan Adipati Aryo Condron Goro ketiga dan tanah yang seluas 2 hektare ini sekarang menampung 368 makam yang rata-rata masih ada hubungan atau keturunan dari Kanjeng Adipati Aryo Condron Goro ketiga dimulai dari putra cucu cicit dan seterusnya di sini pula dimakamkan para bupati-bupati zaman dulu Bupati Merebes Tegal Pekalongan Semarang Pati Kudus Sampengawi dan Bojonegoro yang masih punya gelar atau garis keturunan dari Adipati Aryo Condron Goro ketiga namun diantara makam-makam tersebut yang paling banyak dikunjungi oleh para pejiarah ialah makam dari Raden Mas Panji Sosro Kartono dan makam Raden Ayu Mening Raden Mas Panji Sosro Kartono merupakan kakak kandung dari Raden Ajeng Ibu Kartini sedangkan Raden Ayu Mening beliau adalah Budi dari Raden Mas Panji Sosro Kartono juga Budi dari Raden Ajeng Kartini Raden Ayu Mening adalah istri dari bupati di Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Condron Goro kelima yaitu Bupati Kudus Merebes pada periode 1850-1880 yang dimakamkan disini Sinten Mawan Pak Subi bupati-bupati Kudus bagi Bupati Kudus bagi Bupati Panturang oh Panturang ya Merai Bupati Berleges disini disini Bupati Ismarang disini Bupati Jemak disini Bupati Putus disini Bupati Pati disini Bupati Ngawi disini Bupati Bojonegoro disini masih keluarga dari Cotonegoro makamnya bapaknya disini ibunya disini ayahnya disini kuyuknya disini semua terima kasih Pak Narto sudah berkenan memberi izin saya untuk berziarah dan berdialog juga memberi izin untuk saya mengambil gambar semoga semua kebaikan Pak Narto dibalas ini adalah makam dari Ragen Mas Panji Sosro Kartono beliau adalah kakak gandum dari Radina Jengkartini mengenang sosok kakak Radina Jengkartini tak lepas dari bicara tentang kejeniusannya dia dikenal sebagai mahasiswa pertama yang meneruskan belajar ke negeri Belanda Pria kelahiran tanggal 10 April tahun 1877 di Mayong Kabupaten Jepara dan wafat pada tanggal 28 Februari tahun 1952 kemudian Radin Mas Panji Sosro Kartono dikebumikan satu komplek dengan makam keluarga di Sedo Bukti terah dari Adi Pati Condro Negoro ketiga Radin Mas Panji Sosro Kartono merupakan mahasiswa Indonesia yang pertama meneruskan pelajarannya ke negeri Belanda Sosro Kartono merupakan cendia kawan tamatan Universitas Laiden Belanda jurusan bahasa dan sastra ketimuran beliau menguasai 36 bahasa 26 bahasa luar negeri dan 10 bahasa dalam negeri Radin Mas Panji Sosro Kartono juga pernah menjadi wartawan perang wartawan perang di dalam perang dunia yang pertama Sosro Kartono ini lama di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia dan tinggal di kota Bandung selama 25 tahun ada ilmu yang patut untuk diteladani dari sosok Radin Mas Panji Sosro Kartono hingga saat ini yaitu catur murti yaitu penyatuan dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan ilmu Radin Mas Sosro Kartono adalah catur murti catur itu empat di dalam tubuh ini ada empat yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan itu harus lurus dan menjurus kepada huruf Alib karena beliau ini juga terkenal dengan lambanya Sang Alib dan ajaran yang lainnya beliau adalah andap asor, lemah lembut, suka mengalah dan jangan pamer kepada siapapun selamat menikmati